Hai partai catur menarik berlangsung di Berlin tahun 1863 antara Gustav Newman versus jen dufrens Gustav Newman megang putih memulai permainan dengan langkah pion E4 yon hitam E5 yon F4 Gambit Raja Gambit ditolak gajah ke C5 kuda putih ke F3 yon hitam D6 gajah terang putih ke C4 kemudian hitam melangkahkan kuda ke F6 kuda putih C3 hitam rokade pendek pion D3 kuda hitam ke G4 Gustav Newman kemudian mengantisipasi dengan melangkahkan benteng ke F1 kemudian hitam melakukan pengorbanan kuda kuda makan pion H2 apabila pada posisi ini putih melangkahkan kuda makan kuda maka menteri hitam ke G4 skak dan setelah Raja Putih mengendali skak menteri makan kuda karena itulah setelah jen dufrens melangkahkan kuda makan pion di H2 Gustav Newman membalas dengan langkah benteng ke K1 menyerang kuda hitam kuda kembali ke petak G4 kemudian langkah menteri putih ke E2 gajah hitam melakukan skak di F2 dibalas dengan Raja ke F1 langkah selanjutnya dari hitam adalah kuda B ke C6 Gustav Newman selanjutnya mendorong pion ke F5 memotong koneksi antara gajah terang dengan kuda kuda hitam di G4 gajah gelap hitam ke C5 kemudian langkah kuda putih ke G5 menyerang kuda dan juga pion hitam di H7 hitam menjawab dengan menarik kuda ke H6 kemudian menteri putih ke H5 menteri hitam bergeser ke L8 langkah selanjutnya dari Gustav Newman adalah pengorbanan kuda makan pion hitam H7 dan setelah Raja makan kuda putih putih melangkahkan gajah makan kuda hitam di H6 apabila pada posisi ini hitam hitam respon dengan langkah pion makan gajah Hai karena alasan itulah pada posisi ini hitam memilih langkah pion ke G6 menyerang menteri putih dan langkah selanjutnya dari putih merupakan sebuah langkah yang mengejutkan jika kawan-kawan mau silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya menyerang kuda dari putih pada posisi ini Gustav Newman mengorbankan menteri dengan langkah menteri makan pion G6 skak dan setelah hitam melangkahkan pion makan menteri putih putih langsung membalas dengan gajah makan benteng F8 skak mat Terima kasih telah menonton!